Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya itu mau menjabarkan 4 tanda-tanda mental kamu itu lemah Dimana yang namanya mental seseorang itu kan berbeda-beda Ada orang yang mentalnya kuat, ada orang yang mentalnya itu standar Dan ada orang yang mentalnya lemah Dimana saya mau memberi penjelasan mengenai 4 tanda orang dengan mental yang lemah Yang pertama, orang yang memiliki mental lemah Dia itu tipe orang yang tidak mampu mengendalikan emosi Dia tidak mampu mengontrol emosionalnya Coba intropeksi diri ya, kira-kira saya itu gitu apa enggak Biasanya orang yang mentalnya lemah Dia itu dikit-dikit emosi Dia itu tipe orang yang agresif Mudah tersinggung, mudah emosian Karena mental dia itu lemah Biasanya orang yang agresif Biasanya orang yang mentalnya lemah itu Dia itu melakukan sesuatu berdasarkan emosionalnya Jadi dia itu emosinya itu masih meledak-ledak Jadi itu tipe tanda orang dengan mental yang lemah Dimana orang yang mentalnya lemah ini Dia itu tipe orang yang mudah terpancing Jadi orang yang mentalnya lemah Itu mudah dipancing, mudah terpancing Mudah dipancing emosinya Entah oleh suara orang lain Entah oleh lingkungan sekitar Atau keadaan dia Jadi orang yang mentalnya lemah Dia itu mudah terpancing oleh keadaan dia Yang kedua Terjebak pada Yona nyaman Kamu tahu nggak sih Bahwasannya banyak orang itu memiliki Yona nyamannya masing-masing Kamu tahu nggak Orang yang terjebak di Yona nyaman Orang yang maunya stak di Yona nyamannya saja Dia tidak akan bisa maju Dia tidak akan bisa meningkatkan diri Dia tidak akan bisa meningkatkan kapasitas diri Orang yang nyaman di Yonanya saja Itu adalah orang yang mentalnya lemah Karena dia tidak siap menghadapi masalah Karena dia tidak siap menghadapi alam bebas, alam liar Orang yang terjebak pada Yona nyaman ini Dia itu nggak suka Terlalu Pusing-pusing menghadapi masalah Dia itu stak di situ saja Sehingga tidak ada peningkatan Tidak ada Kenaikan Jadi hidupnya itu stak gitu-gitu saja Nggak ada perubahan Dimana setiap orang itu Yona nyamannya beda-beda Dan kali ini saya juga mau Memberikan semangat kepada Anda Jangan takut keluar dari zona nyaman Keluarlah dari zona nyaman Berperanglah Perangi masalah Hadapi masalah Dan naikkan kapasitas diri Naikkan kemampuan diri Skill Naikkan kapasitas dirimu Supaya engkau lebih dikenal banyak orang Keluar dari zona nyaman Yang ketiga Orang yang mentalnya lemah Itu mudah terpengaruh Kan orang itu kan tipenya banyak ya Kalau Anda melihat orang itu mudah dipengaruhi Itu adalah salah satu tanda Bahwa orang itu mentalnya lemah Bila mana Anda punya teman Anda uji-coba saja Anda coba saja Anda Apa ya Kayak membahas yang apa gitu Membahas sesuatu Untuk mempengaruhi teman Anda Anda lihat saja reaksinya Kira-kira dia bisa terpengaruh apa enggak Kalau dengan cepat Dan dia percaya dan mudah terpengaruh Itu tandanya Teman Anda itu mentalnya lemah Jadi orang yang mentalnya lemah Itu dapat dilihat dari apa Cara dia menanggapi sesuatu Apakah dia mudah dipengaruhi oleh informasi Apakah dia mudah dipengaruhi oleh orang lain Apakah dia mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang tampak bagi dia Jadi orang yang mudah dipengaruhi oleh orang lain Itu adalah orang dengan mental yang lemah Soalnya apa Banyak orang-orang sekarang itu mudah dipengaruhi Enggak usah bahas yang lain-lain Bahas yang dekat-dekat saja Tangga saya Tetangga saya itu Kan tetangga saya ada banyak Ada satu tetangga saya Dia itu sukanya keluar-keluar mempengaruhi Tapi ada juga Tetangga saya yang lain Dia itu mudah dipengaruhi Jadi tetangga saya itu Bilang Yang itu yang mudah dipengaruhi itu Percaya Ikut-ikutan Ikut panas Itu tandanya apa Tetangga saya yang mudah dipengaruhi itu Itu mentalnya lemah Jadi tetangga yang mudah dipengaruhi itu Mentalnya lemah Karena mental lemah ini Biasanya dialami Paling banyak itu oleh ibu-ibu Ibu-ibu itu kebanyakan mentalnya lemah Sukanya mempengaruhi Dan mudah dipengaruhi Nanti kalau ibu-ibu Atau emak-emak itu sudah terpengaruh Waduh Dia ikut memanas Dia enggak tahu masalahnya Dia enggak tahu kebenarannya Dia enggak tahu faktanya Ikut memanas Dia ikut-ikutan panas Nanti kalau sudah panas Dia juga ikut keluar-keluar Padahal dia sendiri enggak tahu Enggak lihat Enggak ngerti Tapi dia terpengaruh Dan dipanas-panas itu mempan Kalau emak-emak itu sudah dipengaruhi Lalu terpengaruh Dampaknya ngeri Bisa timbul fitnah Bisa banyak suzon Aduh Pokoknya ampun deh Untung saja Saya punya banyak teman Emak-emak itu Emak-emaknya Jiwa rohaninya kuat Jadi enggak mudah dipengaruhi Tapi ada juga tetangga saya Itu emak-emak Dia itu mudah sekali dipengaruhi Lalu yang keempat Orang yang mentalnya lemah Dia itu tipe orang yang serba instan Orang yang mentalnya lemah itu serba instan Enggak mau capek-capek Enggak mau susah-susah Enggak mau proses Maunya langsung jadi Kamu tahu enggak mie instan Mie instan Kenapa sih dinamakan mie instan Karena Minyak itu dibuat dengan instan Cepat Tapi kalau mie instan Itu dimakan terus Setiap hari Saya jamin Tiga bulan Empat bulan itu Nanti Anda itu sakit Karena apa? Dampak dari sesuatu yang instan Itu tidak baik Dampak sesuatu yang instan itu enggak baik Tapi bila mana Anda mau diproses Mau diproses dari awal Sedikit-sedikit-sedikit Ada kenaikan terus Lama-kelamaan Anda akan menikmati hasil dari perjuangan Anda Dan dimana semuanya itu akan manis Akan indah pada waktunya Dimana orang yang mentalnya lemah itu suka sesuatu yang instan Sesuatu yang cepat Sedangkan orang yang mentalnya kuat Itu mau diproses Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini